Pembelan kesebelasan, panggap B8 ini dipercaya oleh coach Dari kesebelasan panggap B8 menjadi Al Gojo penentang yang kedua Kita lihat nomor punggung 10 Adarkan kami, Adri Masuk dengan tenang Nomor punggung 10 ini juga memiliki segudang pengalaman Di ganca sepak bola kebupaten Buko-Buko, saudara-saudara Kita lihat di sana Pemain muda berpaket, nomor punggung 9 Dari kesebelasan atau panjang EFC ini Ada adik, saudara-saudara Juga dipercaya oleh coach dari kesebelasan rata panjang EFC Menjadi penentang yang ketiga Nomor punggung 9 Adik Nah, manis Tendangan yang diberikan oleh nomor punggung 9 ini Pelan tapi pasti yang diberikan oleh nomor punggung 9, saudara-saudara Kita lihat penentang yang ketiga dari kesebelasan panggap B8 EFC Juga didatangkan dari kejabatan penarik Yang bertempatan di desa Saribulan, saudara-saudara Juga dipercaya oleh coach Pengambil 8 ini menjadi Algocho Penentang yang ketiga dari kesebelasan panggap B8, saudara-saudara Kita lihat di sana Ada nomor punggung 17 Anton Dengan penang Masuk, saudara-saudara Sementara skor tetap Sama Tiga-tiga, saudara-saudara Tendang yang keempat Kembali dihadirkan oleh coach dari kesebelasan rata panjang EFC ini Pemain nomor punggung 16 Juga segundang pengalaman di kancah sepak bola Di Kabupaten Moko Moko, saudara-saudara Nomor punggung 16 ini Ada Adinda Pudi, saudara-saudara Pudi Juga dengan tenang, saudara-saudara Tendangan-tendangan cantik diperlihatkan oleh para pemain Yang berlagak di partai puncak Ataupun partai final Oh, Dini Pengadik Nah, hanya di sana Sama pula nomor, ya Penendang yang kepe Sama-sama penendang yang kepe Kita lihat Adik dari nomor punggung 16 ini Kita lihat Dipercaya juga oleh Akus nomor punggung 12 Alhamdulillah Alhamdulillah Pelang tadi Tidak terjadi gol, saudara-saudara Dengan tenang Menjaga gawang Dari kesebelatan rakau panjang EFC ini Dengan tenang Menangkap sekulit kunar, saudara-saudara Tidak terjadi gol, saudara-saudara Kita lihat di sana Masih kita nantikan nomor punggung Dan pemain yang ditransfer dari Tandar RK Estik dari TRI ini, saudara-saudara Ada Bung Bamat Kembali dipercaya oleh Khus Rantau Panjang EFC ini Nomor punggung 6 Bamat Kita lihat Masuk Dengan demikian Maka yang menjadi keluar Sebagai juara kita pada tahun ini Masebelasan Rantau Panjang EFC Menjadi Juara Yang kedua kalinya Di perayaan Lebaran 14 43 Hicri yang tahun 2022 Saudara-saudara Masih bertahan piala Komentar Anda Bang Komar Terkait Masalah tenangan Penalti yang diberikan oleh Kedua Kesebelasan pada sore hari ini Telah kita lihat bersama Bahwasannya dari Kesebelatan Rantau Panjang EFC Memenangkan pertandingan pada sore hari ini Kementer Anda Terkait dari Sebelasan Pengambil Lebaran EFC Ada satu pemain Kita lihat tadi Nomor punggung 12 Itu tidak terjadi gol Sebenarnya fatal Ya Kementer Anda Bang Komar Ya terima kasih Dari Abdul Rahim tadi Memberikan jalannya Ada penalti tadi Nampaknya Penendangnya Begitu Jitu sekali tadi Empat orang tadi Penendangnya Nampaknya Elit-elit Mendapat Pertahanan dari Penjaga gawang Amali ini Dari Tim Rantau Panjang Jadi Menang satu Menang tipis Satu kosong saja Secara bertahan Rantau Panjang dua tahun Bersurut-turut Terima kasih kepada Pengunjung olahraga Yang hadir Bisa Untuk menghiburkan Jalannya pertandingan Acara antara Bersama Amutiara musik Diiringi Ada berduan Dari Kebupaten Muko-Muko nanti Nah ini Reh badin Kita tunggu Ya itu saja Terima kasih Kepada Bapak Ibu Selamat jalan Untuk Dalam perjalanan Semoga Ada sehat-sehat Dalam Sampai Selamat Sampai di rumah Ini Arhamadine Terima kasih Sampai Desa Tanah Rekan Dan sekitarnya Mari kita sama-sama Remaikan acara kita Pada malam hari nanti Halal di halal Perayaan Lebaran 14-43 Hijri Tahun 2022 Desa Tanah Harapan Terima kasih